hai 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 semuanya selamat datang di mafandam channel ya di belakang aku telah terlihat pagar buatan aku dan baiklah teman-teman aku akan bawa kalian melihat pekarangan aku suami aku sedang membakar sisa pohon Natal ya ini masih pagi ya tanggal 31 hari terakhir di tahun 2019 dan ya pagi-pagi juga keadaannya kelabu jadi itulah hal yang paling enggak aku suka di Inggris Selatan ini karena kalau udah winter itu rata-rata setiap hari itu akan seperti ini suasananya ya sangat kelabu sementara kalau di daerah lainnya itu walaupun dingin tetapi terang benderang kemudian walaupun salju gitu cuacanya paling enggak tuh terang gitu sementara kalau di sini ya beginilah teman-teman gelap ya itu dia suami aku sudah bakar-bakar api unggun yehey ya kita memiliki api unggun terbesar dengan pokon Natal akhirnya sebelumnya setiap hari Angkat, angkat Angkat Wow, ha ha Get ugly Wow, smoky, smoky Oh, smoky Wah, smelly Kita dekati apinya yuk Wow Bakar, bakar Disini bakar cuma kayu-kayu Tidak boleh bakar plastik ya Oke, terakhir kalinya 2019 Aku akan tunjukin ke kalian Halaman seni suami aku Ya kan Jadi kita udah tutup Sejak tanggal 25 Desember Kita tutup Dan akan buka lagi 2020 bulan Maret Mungkin Akhir gitu ya Kayak tanggal 20 sekian gitu di bulan Maret Dan ya Aku berharap tahun ini gak ada Yang namanya salju menunggu Oke, look around ya teman-teman Tuh gerbang utamanya Kita kunci, kita gembok Kalau kalian mau ngintip nih Ngintip Ngintip dari lubang sini Tuh Jadi Walaupun hutan teman-teman Jalan utama itu cuma disana Tuh Oke Ya Jadi Sudah kosong Biasanya kan ada Pohon Natalnya Sekarang Pohon Natalnya udah gak ada Tuh Kan Ya Begitulah Tuh Bagus Aku suka Kalau musim semi Sama musim panas Main disini Sama leksi Yoga Di halaman sini Enak banget Kalau sekarang Ini keluar Cuma bikin video Kemudian Ntar masuk lagi Mulai merajut lagi Karena aku lagi merajut bandana Buat ponakan aku Dan Ya Sekalian Aku juga akan bawa kalian Ke Hutan kita Tuh Hutannya udah gundul Dul 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 Ya Tuh Nanti Bulan Maret Kita balik kesini Kalian akan lihat perbedaannya Yang mana Pohon-pohon yang sudah gundul ini Akan mulai Keluar Bibit-bibit warna Ijo Daun-daun Bayi daun-daun Gitu Dan Ya Ini Pohonnya Nanti juga akan Penuh dengan Bunga Irish Dan juga Daphodil Oke Oke Tuh Dan disini nanti Aku akan pasang Hamok baru Karena aku udah beli Hamoknya Jadi untuk musim semi Dan musim panas Nanti aku bisa Duduk disini Menikmati Indahnya Kicauan burung Dan hembusan angin Sepoy-sepoi Di musim semi Dan musim panas Jadi gak lebar Teman-teman Di seberang sana Udah Jalan asfalan Aku liatin Nah Itu Jalannya Asfalan Kemudian di sebelah sana Hutannya Pak Simon Tetangga kita Ini Baru kemarin Ditebang Sama suami aku Karena Itu Terlalu Merunduk ke jalan Takut pas ada orang Lewat itu Terjatuh Kita kena Sangsi Ya kan Dan This is Where I am Aku sangat Bahagia Berada Di tengah-tengah Alam Yang masih Alami Banyak Pepohonan Karena Hanya Pepohonan Dan tumbuhan Yang Mengeluarkan Oksigen Dan Kita sebagai manusia Kita butuh Oksigen Ya kan Oke Di belakangku Sini ada Pohon Apel Nanti Kalau Sekarang Udah Nggak Kelihatan Karena Semuanya Pada Gundul Jadi Kalau Kalian Di kamera Ya percuma Aku Tunjukin Juga Nggak Begitu Terlihat Perbedaannya Tetapi Nanti Di musim Semih Dia akan Keluar Bibit-bibit Dari Batangnya Itu Calon Bunganya Yang akan Cantik Sekali Ketika Mereka Mekar Dan Yeay Fishpon Aku Yang mana Udah Nggak Ada Fishnya Udah Nggak Ada Ikannya Biasanya Kalau musim Semih Itu Kayak Bulan April Gitu Ada Bebek Datang Kesini Berenang Bertelur Beranak Pinak Pergi Lagi Halo Halo Mister Ashbone Nanti Ini Di musim Semih Juga Ada Bunga Bunga Api Unggun Oke Kita Keluar Dari Dalam Hutan Kembali Ke Gubuk Cinta Jadi Ini Nanti Bunga Siringa Bunga Siringa Ini Akan Bermekaran Ketika Aku Balik Dari Liburan Di Bulan Maret Kemudian Pot-pot Yang Kosong Nanti Akan Keluar Bunga Bunga Davodil Jadi Sekarang Terlihat Begini Tetapi Lumayan Rapi Nanti Akan Berbunga Bunga Di Musim Semih Saat Kita Balik Dari Liburan Baiklah Teman Teman Mari Kita Lanjut Dengan Cooking Time With Ima Fandam Teman Teman Disini Ayam Sayap Sayap Yang Sudah Aku Ungkep Jadi Bumbunya Itu Kalau Aku Pakai Bumbu Powder Ada Ketumbar Bawang Putih Dan Juga Kunyit Masukkan Lagi Ini Ini Masuk Oke And Dan Garam Kemudian Di Ungkep Setelah Berubah Warna Gini Aku Taruh Di Loyang Teman Teman Sini Aku Pakai Sambal Terasi Buatan Aku Sendiri Sambal Bajah Aku Taruh Disini Cuman Satu Sendok Aja Kemudian Aku Akan Ini Tambahkan Sisa Cairan Dari Ayam Ungkep Kemudian Kemudian Diaduk Dan Ini Buat Olesan Untuk Ayam Sebelum Dipanggang Oke Dioles Dioles Jadi Dia Ada Rasa Pedas Gitu Aku Kan Ingin Bikin Ayam Panggang Pedas Kalau Yang Suka Pedas Banget Itu Ya Sambalnya Yang Pedas Atau Bikin Bumbu Khususus Gitu Kalau Aku Biasa Pakai Sambal Terasi Buatan Aku Dan Ini Aku Tahu Tips Ini Dari Almarhum Papa Mertua Aku Beliau Orang Belanda Dan Beliau Bilang Kamu Tahu Tahu Kalau Kamu Panggang Ayam Terus Kamu Oles Sama Sambal Terasi Gitu Enak Banget Tahu Dia Bilang Gitu Aku Belum Pernah Nyoba Tuh Akhirnya Kan Aku Nyobain Mau Itu Sayap Ayam Mau Itu Sate Kayak Gitu Ya Mau Itu Ayam Utu Eh Ternyata Enak Banget Teman Teman Ini Sudah Aku Panasin 200 Gerajat Sampai Matang Teman Teman Aku Sudah Rendam Mihun Jadi Ini Mihun Aku Rendam Dan Disini Aku Sudah Sayur Sayuran Tauge Dan Juga Ada Udang Kecil Aku Pakai Udang Seperti Kalian Boleh Pakai Daging Sapi Daging Ayam Daging Babi Telur Terserah Kalian Boleh Pakai Tahu Juga Disini Sayurnya Sudah Aku Potong Ada Paprika Kuning Paprika Ijau Buncis Wortel Dan Juga Seledri Gede Dan Disini Ada Tauge Siap Lanjut Masak Sudah Garing Jadi Aku Mau Balik Biar Garing Semua Nah Teman Teman Aku Juga Mau Berbagi Tips Kalau Kalian Panggang Ayam Pakailah Rak Seperti Ini Jadi Liquid Cairannya Netes Ke Bawah Sehingga Ayam Ini akan Garing Seperti Ayam Digoreng Gitu Oke Sudah Aku Balik Dan Akan Aku Olesi Bagian Sini Tadi Kan Bagian Atasnya Ini Bagian Bawahnya Gitu Gitu Bawah Yor Bawah Puli Bawah Etr Bawah 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 Terima Bawah Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa subscribe Semoga 2020 ini akan membawa kebaikan bagi kita semua Salam dari Inggris Dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya Di tahun 2020